hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi ke Mulyana otomotif sekarang ya Oke teman-teman kita nanti akan dijelaskan kenapa ini inopat turun mesin ya sekarang intro dulu ya temen-temen hai oke teman-teman kenapa ya ini Innova diesel ya turun mesin nah kita akan jelaskan di sini ya temen-temen nah ini gara-garanya itu udah pasti dari air ya temen-temen nah jadi kalau air apa namanya tuh kurang terus nah buat sahabat-sahabat harus dicek yaitu radiator ya Nah ini radiator itu sangat penting sekali ya temen-temen nah ini radiator itu kotor banget ya temen-temen mungkin ya patah ya jadi nggak kontrol akhirnya mesinnya overhead ya temen-temen Hai jadi buat sahabat-sahabat di luar sana Hai jadi sebelum keluar atau misalkan mau jalan itu selalu dicek ya temen-temen nah buat temen-temen seperti ini ya angin palsu ya nih Nah angin palsu ini itu sangat berbahaya ya temen-temen kalau misalkan cuma asal-asalan buang air aja ya temen-temen karena kalau misalkan radiator itu yang ada anginnya itu harus dibuang ya temen-temen karena misalkan kalau nggak dibuang itu nanti airnya sedikit nah otomatis kalau misalkan mobilnya ada waktunya jalan itu nah nanti bisa temperaturnya naik ya temen-temen nah ini radiator tuh ya diusahakan kalau misalkan mobil tua itu ya setahun sekali ya temen-temen mesin pasti yang kena nah itu jadi tambah biaya banyak ya temen-temen oke temen-temen sekarang ya nanti apa mesinnya kita udah dipasang semuanya kita udah dipasang ya udah dilakit tadi kita nggak dipilih masalahnya karena susah ya temen-temen enggak yang megangin kameranya nah ini udah dipasang semuanya ya temen-temen jadi buat temen-temen di luar sana itu ya istilahnya kalau ya kita cuma berbagi aja ya berbagi ilmu atau misalkan berbagi pengalaman lah jadi kalau misalkan ada masalah dari air ya itu ya harus dicek ke bengkel aja temen-temen jangan sampai nunggu mesin itu overhead ya seperti ini harus brodol ya turun nah itu karena tidak terkontrol ya temen-temen yang tadinya biaya cuma sedikit ya kalau udah begini jadi banyak mungkin ya temen-temen pokoknya ya kita ngasih tahu aja ya buat temen-temen atau misalkan ya buat sahabat-sahabat di luar sana kalau misalkan sudah ada masalah pengairan atau misalkan radiator nah itu segera bawa ke bengkel jangan saja biar di cek jangan sampai airnya itu kurang terus ya temen-temen karena kalau misalkan air itu bagi baca patah ya temen-temen oke sekarang kita disini mulai pemasangan ya temen-temen nah yang punya ya apa mobil kijangin opa diesel ya itu jangan sekali-kali misalkan kalau nggak tahu cara ganti air radiator itu karena mobil itu ada angin palsunya ya temen-temen jadi jangan sampai dibuang terus ditutup lagi isi penuh udah ditutup radiatornya udah jalan itu bisa berakibat patah ya temen-temen jadi kalau misalkan nggak dibuang angin palsunya itu pasti ya airnya sedikit nah jadi kalau misalkan angin palsunya dibuka itu pasti keluar ya anginnya jadi air itu pasti kurang terus temen-temen jadi kalau misalkan buang air mau ganti misalnya itu ya harus dibuang ya kalau misalkan kayak bijang diesel ini ya karena dia ada angin palsu ya kita berbagi aja ya buat semuanya lah ya karena kalau misalkan diesel itu ya ada angin palsunya di Apertang atas ya itu jadi buat temen-temen juga bisa pakai tang ya atau misalkan pencel yang besar yaitu bisa ya temen-temen Oke sekarang kita disini sudah mau dipasang semuanya ya temen-temen jadi intinya itu selalu cek radiator dan oli ya temen-temen karena kalau misalkan oli ya habis sama aja ya bisa mesin bisa panas dan overhead juga ya temen-temen itu yang penting selalu di cek itu adalah air sama oli itu bisa berakibat batal dan mesin pun bisa panas temperatur juga naik ya kalau misalkan kita lagi jalan temen-temen itu risikonya misalkan ada remes remes ya harus cek ke bekel aja ya teman-teman jadi kita disini berbagi ya pengalaman buat sahabat-sahabat jadi kalau misalkan mau ya jalan atau misalkan mau kemana itu ya harus dicek dulu jangan asal berangkat nanti apa bermasalah di jalan ya kita juga yang repot gitu kan temen-temen juga yang bingung gitu jadi ya harus dicek dulu nah oke temen-temen kita pakai tang aja jadi nggak perlu pakai apa kunci al besar ya pakai tang juga masih bisa nah ini temen-temen yang kita bilang itu adalah angin palsu ya Nah ini yang kita diputar pakai tang itu adalah angin palsu jadi jangan asal ganti air aja kalau yang belum paham jangan sekali-kali ganti air dan angin palsunya tidak dibuka ya itu sangat bahaya ya teman-teman nah contohnya seperti ini temen-temen kita diisi dari reservoir ya ini dari tabung kita diisi nah usahakan si angin palsu ini sampai keluar ya anginnya itu dan airnya itu harus rata ya sama lubang itu jadi itu udah terisi semua ya temen-temen nah misalkan belum penuh itu mesin karena kalau misalkan innova diesel itu airnya banyak ya jadi usahakan si angin palsu ini ya itu harus bener-bener airnya rata atau keluar ya karena misalkan kalau belum keluar airnya dari angin palsu ini jadi itu mesin masih kurang airnya jadi ya temen-temen harus airnya itu sampai keluar dari lubang ini ya ini lubang angin palsu ya nah ini adalah angin palsu ya temen-temen nah misalkan kalau nggak dibuka angin palsu itu pasti isinya sedikit temen-temen karena masih ada eh apa namanya eh angin palsunya jadi dia nahan ya jadi nggak masuk ke dalam semua airnya ya ya mungkin kalau misalkan seperti grand mag itu kan ada juga lah tapi grand mag ada apa nggak patah banget sih ya kalau misalkan dibuka ya karena itu susah banget ada di bawah jok angin palsunya kalau mobil grand mag kayak pipi ya temen-temen nah sekarang kalau apansa juga ya ada tuh angin palsu itu harus dibuang dulu kalau misalkan sahabat-sahabat ganti air itu harus di buka ya angin palsu ya nah ini radiatornya gede banget ya kalau misalkan itu mungkin nggak cukup lima liter karena ini besar ya sampai ke belakang jadi kalau misalkan isi lima liter itu nggak cukup ya temen-temen nah jadi seperti ini ya temen-temen cara ngisi airnya itu ya tetap harus diisi dari semua air nah sebelum keluar ya dari angin palsunya ini yang lubang ini temen-temen harus diisi terus jangan sampai air belum keluar dari lubang angin ini udah ditutup itu pastilah mesin bisa panas ya temen-temen nah jadi seperti ini ya temen-temen nah ini airnya sudah keluar berarti itu sudah penuh ya nah temen-temen bisa ditutup lagi kalau misalkan udah kelihatan ada airnya dari lubang angin palsu oke sekarang kita akan dihidupin ya temen-temen nah temen-temen lalu sekarang mobilnya sudah normal tidak ada masalah lagi ya temen-temen semoga panduan dan berbagi ilmu dan pengalaman ya buat sahabat-sahabat di luar sana semoga bermanfaat dan bisa membantu ya kita buat temen-temen yang bergabung jangan lupa like komen dan subscribe ya mulai anak otomatik kita sekitar otomatik oke segitu aja ya temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1